Terima kasih Anda masih bersama kami di AI News siang, pemirsa mantan Wakil Ketua DPR Aziz Samsyuddin siang ini hadapi sidang tuntutan terkait kasus huap penanganan perkara di Lampung Tengah. Sidang dimulai pukul 10 pagi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Agenda sidang adalah pembacaan tuntutan. Jaksa menuntut mantan politisi Partai Golkar ini dengan pidana penjara 4 tahun, 2 bulan, dan denda 250 juta rupiah. Selain itu hak politik Aziz Samsyuddin juga dicabut. Tuntutan yang dibacakan JPU sesuai dengan analisa dalam fakta-fakta dari persidangan yang telah digelar sebelumnya. Aziz terjerat pusaran korupsi setelah menyuap eks penyidik KPK dari unsur Polri, Stepanus Robin mencapai miliaran rupiah. Uang ditujukan agar KPK tidak melakukan penyidikan dalam perkara kasus korupsi di Lampung Tengah pada tahun 2017 silam.